Terima kasih telah menonton Halo guys, balik lagi bersama aku, Kancil Persia Di video kali ini, aku akan review bangunan parasaku berlagi teman-teman Nah, disini aku sudah mendapatkan ID-ID-nya ya Buat kalian yang ingin aku review ID-nya, kalian tulis saja di kolom komentar ya teman-teman Oke, sebelum ke videonya, kalian subscribe dulu channel aku Biar aku makin semangat buat videonya guys Oke, langsung saja kita ke ID yang pertama guys Nah, disini kalian catat saja ID-nya atau kalian screenshot ya Disini aku punya bangunan dari Youtube Yuda Channel ya guys ya Dia bikin bangunan 3 tingkat nih teman-teman Dan ini bangunannya ada di depan Umar ya guys ya Nah, ini aku langsung saja masuk ke dalam rumahnya Nah, di ruangan ini tuh aku lihat ada dapur guys dan juga tempat makan Dan disini ada ruang tamu mungkin ya guys ya Ini ada TV-nya juga dan di bawah tangga ada pohon-pohon tuh Oke, aku langsung saja ke lantai 2-nya ya guys ya Nah, disini ada tangga Nah, untuk ke lantai 2 disini tuh ada ruang keluarga guys Buat nonton TV dan disini ada kamar mandi juga Nah, setelah itu di sebelah sininya ada balkon juga dia teman-teman Oke, udah gak ada apa-apa Sekarang aku lanjut ke lantai 3-nya guys Nah, di lantai 3 ini dia terdapat kamar tidur ya guys ya Tuh, bagus banget kan kamera Dan ternyata dia juga punya balkon disini teman-teman Oke, bagus banget nih Dekorasinya juga bagus ya Apalagi model bangunannya guys Dia desain bangunannya tuh bagus banget ya guys ya Oke, silahkan kalian kunjungin aja Jangan lupa dikasih like guys Nah, sekarang aku lanjut lagi ke ID yang selanjutnya teman-teman Disini aku punya Eastland Sunny guys Dia bikin kayak pulau-pulau gitu guys Atau tempat wisata ini mungkin ya Nah, ini bangunannya tuh bagus banget ya guys ya Jadi dia penuh tangga ke atas gitu Nah, kita ini ada di halaman depannya guys Nah, untuk di bagian sini ada tulisan Eastland ya Dan ini ada kayak semacam pos atau tempat buat santai-santai ya guys ya Nah, untuk ke lantai 2 sini Itu terdapat cafe gitu teman-teman tuh Wah, bagus banget nih buat syuting drama, film guys Kalian yang suka bikin film drama Kalian bisa kunjungi nih guys Buat bikin drama disini teman-teman Nah, di atas sini ada penginapan juga guys Bagus banget kan tuh penginapannya Ini full bisa ngeliat ke laut juga ya teman-teman Nah, selain itu disini juga terdapat kayak semacam air terjun gitu teman-teman Nih, air terjunnya ada di sebelah sini guys ya Tuh, kalian bisa lihat Ini bagus banget kan teman-teman Dia juga bikin kayak jembatan gitu guys Nah, ini bangunan sih cocok banget teman-teman Buat bikin drama Sakura School nih Buat bikin drama keluarga Misalnya mau liburan kemana nih kalian Kalian liburannya kesini aja ya guys ya Oke, kalian kunjungin aja Jangan lupa dikasih like Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya nih teman-teman Disini aku punya bangunannya si Siapa nih? Dini guys Dia bikin kontrakan ya guys ya Ini kontrakannya bagus banget teman-teman Ini ada di tengah-tengah sawah sini guys Kontrakannya tuh Nah, disini aku lagi berkunjung sama si Boy teman-teman Dia tuh lagi nyari kos-kosan nih guys Si Boy bosen katanya sama rumah yang lama itu Nah, si Boy ini lagi nyari kos-kosan yang bagus Yaudah, aku kasih aja kos-kosan yang bagus ini guys Ini kos-kosannya 2 tingkat ya Tuh, kalian lihat Kita bisa tidur di atas gitu guys Kayak ada lotengnya gitu Oke, teman-teman Sekarang aku mau review dalam kos-kosannya nih sama si Boy Nah, ini dia kos-kosannya Boy Cocok banget nih buat kamu ya Nah, disini kamu bisa nonton TV Boy Dan disini ada ruang tamu nih Oke, disebelah sini ada meja makan Ini kos-kosannya lengkap banget Boy Ada dapurnya juga Nah, disini ada halaman teras rumahnya Boy Nah, kalau tidur Kamu itu ada di atas sini Boy Bangunannya bagus banget nih Boy Di atasnya itu ada kayak kaca-kaca gitu Nah, kamu kalau tidur bisa sambil melihat bintang Boy Keren banget kan bangunannya Ya, Rina, tapi ini mahal nggak ya? Kayaknya murah sih Boy 2 juta aja sebulan Hah? Gila kamu ya, itu mahal banget Rina Aku dapet penghasilan dari mana nih aku Belum ada penghasilan guys Yaudah lah Rina, aku mau lihat-lihat dulu boleh kan ya Oke, ini kosong semua kan ya Kayaknya kosong semua guys Nah, disebelah sini kayaknya ruangannya tuh sama semua ya Aku lihat-lihat Tuh Nah, disebelah sini aku kira ini kontrakan juga teman-teman Tau-taunya ini kamar mandinya guys Jadi, kamar mandinya ada disebelah sini semua ya teman-teman Dan satu kosan tuh ada kamar mandi satu guys Tuh Kamu dapet satu kamar mandi ya Kalau bisa nyawa di sini Jadi, nggak berebutan teman-teman Oke, teman-teman Jangan lupa dikunjungin aja bangunannya Dan jangan lupa juga dikasih like ya Supaya bangunan ini tuh masuk ke pick-up list guys Oke, teman-teman Aku lanjut lagi ke ide yang selanjutnya Di sini aku punya kamar estetik ya guys ya Dan ini ada di atas gym Lokasinya Langsung aja aku lihat kamarnya Ini bagus banget teman-teman Tuh, dekorasinya tuh bagus ya guys ya Di sini ada bingkai foto Dan Ini ada tempat tidur ya guys ya Menurut aku ini bagus banget ya Dia dekorasinya teman-teman Nah, di sini kalian bisa duduk sambil nonton TV guys ya Tuh, ada remote-nya juga guys Remote-nya nggak diumpetin sama dia ya Oke, sebelah sini Ada tempat tidur Ini bagus banget ya Tempat tidurnya Di sini ada tempat buat santai-santai Nah, dia bikin tempat tidurnya juga bagus banget ya guys ya Selain itu, dia juga bikin tempat duduk di sini Oke, di mana lagi Oke, nggak ada lagi kayaknya ya guys ya Soalnya cuma satu ruangan doang Di sebelahnya ini masih kosong ya teman-teman Lanjut lagi ke ID yang selanjutnya guys Di sini aku punya bangunan Siapa ya Susi Wulan guys Nah, ini dia sama ya Ada di atas gym juga Dan dekorasinya juga bagus banget nih teman-teman Langsung aja kita masuk ke dalamnya ya Nah, di sini ada kamar yang pertama ya guys ya Buat dekorasinya ada lukisan Dan di depan sini ada Tempat buat nonton TV teman-teman Di sini ada tempat tidur Ini bagus banget ya Ini bagus banget ya Dekorasi tempat tidurnya juga Nah, untuk dapur ada di sebelah sini teman-teman Tuh Nah, di sebelah sini itu ada kamar mandi guys Oke, aku lanjut ke ruangan sebelahnya nih teman-teman Dan dia juga dekorasi ruangan ini ya Nah, di sini ada ruangan buat nonton TV Dan di sebelah sini dapur ya guys ya Cuma dekorasinya lebih bagus yang ruangan yang pertama guys ya Mungkin dia udah kehabisan props ya Soalnya ini kamar mandinya juga belum bisa dipakai Oke, aku lanjut lagi teman-teman Sama si Boy ini reviewnya Dia lagi nyari rumah guys Mana Rina, rumah yang bagus-bagus aku mau lihat Nah, ini ada satu rumah yang bagus Boy Kamu suka apa enggak nih? Soalnya kamu setiap aku tawarin kamu kayaknya gak cocok mulu nih Ya, bukannya gak cocok Rina Tapi aku duitnya yang gak cocok nih Kalau aku sih cocok-cocok aja Oke, jadi ini rumahnya Boy Kamu suka gak nih? Nah, ini rumah ini Kok bentuknya begini Rina? Nah, ini kamu lihat aja nih Nanti di dalamnya bagus banget nih Disini ada kamar mandi Boy Kamu mandinya disini ya Samping kulkas Dan dapurnya juga ada disini Boy Nih, kamu bisa masak nasi sambil mandi ya Boy Nah, gimana sih Rina Kok masak nasi sambil mandi? Oke Boy, kita ke atasnya nih Boy Disini ada kamar ya Boy Kamu tidurnya di atas sini Oh iya, iya bagus juga nih Kamarnya guys Gimana Boy, kamu suka gak sama rumahnya? Hmm, tak dulu deh Rina Kayaknya aku lagi liat-liat aja dulu nih Kamu ada lagi gak rumah yang bagus buat aku? Yang lebih gede dari ini Rina Oke, oke Nanti aku cariin ya Oke, ayo kita cari lagi teman-teman Nah, kita berkunjung ke rumah yang selanjutnya nih guys Disini aku punya rumahnya siapa guys ya Oh, Isaltonai guys ya Dia bikin rumah di dekat perumahan sini Nah, jadi ini rumahnya minimalis gitu guys ya Nah, ini kayaknya banyak banget ruangan guys Oke, langsung aja aku review ke dalam rumahnya teman-teman Nah, untuk di sebelah sini ada pohon-pohonan gitu guys Dan dia juga bikin buat tempat duduk disini ya Nah, ini pintu utamanya mungkin ya Oke guys, ini pintu utamanya di sebelah sini Aku udah ada di ruang tamunya guys ya Nah, ini rumahnya teman-teman Bagus banget ya di dalamnya Di sebelah sini ada kamar tidur ya guys ya Dan di sebelah sini meja makan Untuk dapura ada di sebelah pojok sana teman-teman Sebelah sini ada ruang keluarga di bawah tangga nih Oke, ruangannya ini banyak banget ya teman-teman Nah, dapura ada di sebelah sini Dan di sebelah sana tuh juga banyak banget ruangan guys Nah, ini ada kamarnya dia guys ya Ini kamar yang kedua Ini ada ruangan kosong nih guys Ini bisa lah buat dijadiin gudang teman-teman Oke, langsung aja aku ngecek ke lantai 2-nya Di lantai 2 ada ruangan lagi ya Banyak banget ya teman-teman Tuh, di sini ada kamar tidur lagi Eh, bukan guys tempat belajar ya Di sini ada tempat duduk Buat ruangan keluarga Ini buat tempat nonton TV Nah, ini ada kamar lagi teman-teman Ini kamar yang full dekorasi ya Ini mungkin kamar cewek guys ya Seolah dari warnanya tuh warna pink teman-teman Oke, untuk balkonnya ada pintu sebelah sini guys ya Tuh, kalian bisa santai-santai di balkon Jangan lupa dikunjungin dan juga dikasih like guys Oke teman-teman, aku lanjut lagi ke ID yang selanjutnya nih Di sini aku punya bangunannya si Majaib ya guys ya Nah, ini kira-kira dibikin apaan guys Oke, lokasinya 152 meter dari sini ya teman-teman Oh, ternyata rumahnya Boy ya guys ya di renovasi Oke, bagus banget teman-teman Rumahnya si Boy di renovasi guys Ini si Boy jadi makin betah nih Kayaknya dia udah gak beli rumah lagi guys Soalnya dia udah renovasi rumah nih guys Kita tanya aja langsung Eh Boy, kamu gak jadi beli rumah nih Gak jadi Rina, aku udah punya rumah nih Bagus banget rumah aku, aku renovasi Ya, berarti kamu gak jadi pindah dong Boy Gak jadi Rina, ini rumah udah aku bikin renovasi ya Jadi di sebelah sini tuh aku kasih ruangan buat nonton TV guys Nah, ini aku renovasi juga, aku beliin sofa teman-teman Oke, di kamarnya aku gak renovasi ya Sekarang aku tidurnya di atas, bukan di sini Di atas mana Boy, di atas genteng kamu tidur ya Ya, bukan lah, ada lagi nih kamar di atas Kalian lihat ya Kamar aku tuh bagus banget nih Rina Nah, di sini aku kasih jalanan gitu Buat apaan nih kasih jalanan? Pokoknya bagus lah, nanti aku kasih lampu merah di situ Oke, nah ini ada tempat duduk ya guys ya Ini jadi ruang tamu nih Rina Nah, di sebelah sini ada tempat makan Karena kan aku suka makan nih Jadi dapurnya aku bikin di sini Nah, di sebelah sini aku kasih tempat buat nonton TV teman-teman Oke, bagus juga ya renovasi kamu Boy Yalah, nah sekarang kamu tidurnya di mana? Nih, aku tidur di kamar sini sekarang Rina Tuh, kamar aku ada di atas ya Ada jendelanya, aku bisa ngelihat keluar ya guys ya Oke, bagus banget ya Boy Rumah kamu di sebelah sana ada apaan Boy? Oh, di sebelah sini tuh ada kamar mandi aku Rina tuh Kamar mandi aku juga luas kan ada kacanya tuh Nyalanya lagi tuh kacanya Wah, bagus banget aku jadi pengen nih renovasi rumah Ya, renovasi aja Rina Nanti di sininya aku mau pasangin lampu merah nih Oke, teman-teman jangan lupa dikunjungin ya Ini bangunan rumah si Boy Bagus banget guys Nah, ini rumah kamu boleh dipake buat drama gak Boy? Amapah rasa kuber Boy? Boleh banget Rina Kalian pake aja rumah aku buat drama ya Asal kamu jangan acak-acar ke rumah aku Oke guys, selanjut lagi ke adian selanjutnya Di sebelah sini tuh aku ada rumah bagus banget ya teman-teman Nah, ini lokasinya ada di tepi pantai sini guys Nah, ini rumah dua tingkat minimalis ya teman-teman Oke, ini bagus banget guys Kita kelilingin rumahnya dulu ya Nah, di belakangnya sini ada semacam kayak taman dan kolam renang guys Kalian bisa santai-santai sambil berenang di belakang sini ya Langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya guys ya Nah, pas aku masuk ke dalam rumahnya Di sebelah sini aku lihat ada ruang tamu Dan ini ada ruangan guys Ternyata ini ada kamar dia ya Yang di paling depan guys Ini ada meja belajar Ada tempat buat nonton TV juga kamarnya Dan ini ada jendela guys Jadi jendelanya bisa ditutup ya Sesuka hati kalian Untuk sebelah sini tuh ada dapur ya teman-teman Dapurnya juga dikasih kaca nih Dan ini ada pintu buat ke halaman belakang teman-teman Kalian bisa berenang di sebelah sini Tuh, enak banget ya guys ya Oke, lanjut lagi ke ruangan selanjutnya guys Di ruangan sebelah sini Depan dapur itu ada kamar mandi guys Dan ini ada tangga menuju lantai 2-nya guys ya Kita naik aja Dan di lantai 2 ini ada tempat buat nonton TV Kita ruangan keluarga guys ya Di bagian atas Untuk di sini ada kamar lagi guys Jadi kamera baru terlihat 2 guys Oke, aku lanjut lagi ke ruangan selanjutnya guys Di sebelah sana ada apa nih guys Tempat buat belajar ya Kalian bisa belajar di sini Dan di sebelah sini tuh ada pintu yang menuju ke arah balkonnya teman-teman Tuh, balkonnya ada pohon 1 Pokoknya bagus banget nih guys rumahnya Kalian harus kunjungin ya Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya guys Di sini aku punya bangunan cafe teman-teman Ini cafe Lilac ya guys ya Dan ini dia renovasi cafe sini teman-teman Oke, langsung aja kita review di sebelah sini Ada tulisan guys tuh Nah, kalau aku ke samping halaman cafe-nya tuh Ada tempat buat parkir sepeda teman-teman Oke, langsung aja aku masuk ke dalam cafe-nya ya Ada air mancur juga guys Dan dekorasinya yang paling jelas tuh di bagian sini ya guys ya Nah, sama dia meja kursinya tuh dirubah guys Jadi warna lilac gini guys ya Jadi warna ungu Nah, ini sama di dalamnya juga banyak banget yang berubah teman-teman Salah satunya ada karpet, meja, dan juga tiang-tiang putih gini teman-teman Oke, ditambahin juga lukisan-lukisan ya guys ya tuh Nah, ini mungkin buat tempat privat ya guys ya Buat tempat belajar sambil nge-check guys Oke, ke sebelah sini masih ada ya guys ya dua orang itu Oke, bagus banget nih dekorasinya teman-teman Jadi di dalamnya sama dia dikasih bunga-bunga dan pepohonan ya guys ya Oke, silahkan kalian kunjungin aja ya teman-teman Ini kafenya bagus banget guys Dia bikin cafe model lilac gini guys Nih, kalian pasti suka banget sama model kafenya ya guys ya Nah, aku lanjut lagi Di sini aku ada cafe lagi guys Nah, untuk cafe ini tuh ada di Wagyu Restoran ya teman-teman Nah, aku lihat di sini tuh ada cafe dan kolam renang guys di dalamnya tuh Tapi aku penasaran gimana ya cafe ada kolam renangnya guys Oke, langsung aja kita review Ini kafenya banyak banget kaca-kacanya guys ya modelnya Nah, untuk di bagian bawah ini sih seperti cafe biasa ya guys ya Tuh, ada meja-meja dan ini meja kasir Ini yang bedanya gimana guys Katanya ada kolam renangnya nih Sini ada tempat buat bikin makanannya guys ya Jadi dapur ada di bawah situ Nah, mungkin di atasnya ya teman-teman Coba kita lihat guys Oke, jadi betul guys Ini cafe ada kolam renangnya nih Dan kita makan berasa di dalam kolam renang guys Apa sambil berenang nih Tapi gak dalam ya guys ya kolam renangnya tuh Oke, ini bagus banget ya Dia bikin ide kreatif banget guys Jadi ada cafe di kolam renang gini Jangan lupa dikunjungin ya teman-teman Kalian bisa juga kesini dengan ID yang tadi tuh Ini kafenya juga bagus banget teman-teman Oke teman-teman, aku lanjut lagi Untuk ID yang terakhir ini ada rumah bagus banget guys Kalian harus kunjungin nih rumah Nah, ini ada rumah Miodrag ya guys ya Dia bikin rumah bagus banget nih guys Ada di depan hotel cherry guys ya rumahnya tuh Dan warnanya ini pink putih gitu guys Salah satu rumah yang paling banyak dikunjungin yang warna ini ya guys ya Nah, disini ada tempat buat santai-santai Eh, boy kamu dicariin boy Sama siapa aku dicariin Rina Sama pak Pak Sato Kenapa dicariin Katanya kamu ngumpetin sendalnya dia Ya, mana pernah aku ngumpetin sendalnya dia Kamu kali ngumpetin sendalnya dia Hah, gak pernah aku Kalau sepatunya aku pernah boy Oh, yaudahlah Kita review aja disini Nah, teman-teman disini ada ruang tamu ya Buat nonton TV juga bisa nih guys Ini rumahnya siapa boy? Bagus banget Ini rumah temen aku Rina Dia mau dijual nih Oh, gitu ya Eh, disini ada ayam Rina Kamu melihat kan ada ayam tuh di dalamnya Wah, iya ya boy Kita lepasin aja yuk Eh, itu kan ayam goreng Bukan ayam hidup Rina Ngapain dilepasin Oh, gitu ya Iyalah Kamu gimana sih? Kamu tuh aneh banget sih kadang-kadang Rina Kamu gak bisa bedain ayam yang hidup Mana yang mati Ya, maaf lah boy Aku kan masih anak kecil boy Yaudah, ah diem Kamu aku mau review nih Oh, ini kamarnya bagus banget Rina Sini Rina Wih, Rina kemana nih? Aku lagi ngumpet boy Lagi ngeliatin ayamnya nih Oke guys, ini bagus banget ya rumahnya guys Kalian lihat tadi kamarnya tuh bagus banget guys Si Rina mana lagi? Waduh, kamu ngapain disini Rina? Ini boy, aku kesedot shower boy Hah, kesedot shower? Emang bisa shower nyedot orang? Gak bakalan bisa lah Aneh-aneh aja kamu Ya, gak tau lah Yang tadi aku kesedot Ini hujan nih Gimana nih kita pulangnya? Oke, kita disini aja Rina Kita nunggu hujan sampai berhenti ya Ya, pasti lama ini hujannya Gak berhenti-berhenti boy Mending kita terobos aja yuk Aduh, disini aja nanti kamu sakit Rina Oke, teman-teman Jadi cukup sampai disini aja Review rumah kita kali ini Jangan lupa dikunjungin bangunan-bangunan yang sudah aku review ya Nah, buat kalian yang ingin aku review Rumahnya kalian bisa tulis aja ID-nya di kolom komentar teman-teman Oke, jadi segitu aja like video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa subscribe channel aku Dan bagikan ke teman-teman lainnya Aku Kancil Versi ya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya